Jadi aku mau pergi sendirian, nanti ketemu temen Chinaku di tempat tujuan. Sekarang aku lagi nunggu bus buat ke stasiun. Sampai di Beijing Chan, Beijing Railway Station. Udah masuk, let's go guys. Ini antrennya udah sepanjang ini. Mari kita ke depan. Jadi ini koreta-nya. Sini... Terus... Jadi di dalamnya. Ini ada pintu, bisa ditutup. Sini ada storage gitu, buat taruh barang. Ini ada yang lebih banyak. Ini ada yang lebih banyak juga nggak? Ini ada yang lebih banyak. Aku sudah dapat senjata aja. Berulan, keretanya sudah jangan. Ini barang-barang aku disini. Aku bisa tidur aja. Nah ini Hah, buat kereta cerfak Let's go Akhirnya Nyampe di stasiun tujuan Yaitu Changbaishan Station Dan ini aku udah ketemu Temenku dan kita charter mobil Untuk kepinginapan Lihat tuh Salju nya tebel banget disini Is it like Airbnb? Ya, 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 ya Menurut saya Airbnb, IBM, Airbnb Ya, ya, ya Di sini kita bisa self check in Terus nanti yang punya kamar Bakal kasih kita password Buat masuk ke kamar Wah Wah Jadi kamarnya ini gede Baik banget guys Nih disini Pemenangannya tuh Kayak gini Ini kamar pertama Terus disini ada Living room Disini ada Kamar kedua Bagus banget Terus Disini ada Kamar mandinya juga Kamar kedua Oh my God ini adalah shumai ini adalah di san sian ini adalah buo cai dan ini wobao yang berkena seperti oke oke destinasi pertama adalah laulike yaitu hamparan selju yang luas banget di dalam waaah 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 kita akan kembali kita akan kembali kita akan kembali kita akan kembali Tad kamu juga pertama kali? saya juga pertama kali oh ya 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 wooo 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 jadi laulike ini adalah hamparan salju luas di bawah gunung Changpai makanya saljunya tebel banget karena dia di daerah pegunungan dan kita naik kereta kuda ini udah ingkut sama tiketnya sekitar 10-15 menit atau sekitar 2 kilo berkali-kali aku liatin kudanya makan es guys aku bener-bener takjub diajak kesini karena pemandangannya tuh persis yang aku lihat di film-film waktu bulan Desember atau waktu Winter liat tebel banget ini ada buah khas Tongpei atau Utara Timur yaitu adalah pier yang dibukukan di suhu luar ruangan waktu Winter saking dinginnya ice cream juga ditaruh di luar dan gak butuh kulkas nah untuk masuk ke dalam kandang rusa ini kita harus bayar 10 yuan nih liat dombanya juga makan es kan disini rusa dan domba disini bebas larian kemana aja kita bisa foto kalau misalnya dia lagi duduk kayak gini terus tiba-tiba ada rusa yang tanduknya nyangkut di tali pembatas dan ini ada ibu-ibu baik banget membantuin petugasnya buat lepasin tali itu ini ini air � Terima kasih telah menonton! 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 Sebenernya masih agak ngantuk Tapi pemandangannya bagus banget Dan kita tuh pas di Matahari terbit Jadi temenku ngatur waktu Buat kita nyampe disini tuh Pas matahari terbit I put it here This morning Later Later After this Harse Bojese Most of Bojese terima kasih selamat menikmati 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 ceritanya lanjut di part 2 ya bye bye